Hai, balik lagi di segmen no script, no edit, dimana di segmen ini gak ada scriptnya dan gak akan aku edit, jadi ya langsung aku naikin aja gitu ke youtube mentahnya. Mohon maaf kalau sekarang suaranya, suaraku agak ngebas gitu ya, atau binteng gitu, karena ya masih bilek dikit. Nah, kebetulan banget aku mau share tentang pengalamanku di Thailand waktu aku lagi sakit, dan berbarengan waktu aku lagi sakit itu kehabisan duit. Gimana rasanya kehabisan duit dan lagi sakit? Bareng gitu ya di negara orang. Tapi sebelum nyampe ke situ, sebelum aku ceritain ke situ, aku mau ceritain dulu gambarannya biar lebih jelas ya. Waktu itu, saya ingatku waktu aku sakit itu di bulan ketiga. Nah, aku berangkatnya itu, kan dari Indonesia, aku berangkat dua orang dari Indonesia ya, dua orang Indonesia. Tapi aku kan statusnya kesana emang bener-bener kerja dan ngajar, tapi untuk temanku yang satu itu bukan mengajar, dia KKN. Jadi statusnya masih mahasiswa, tapi sama di satu sekolah. Nah, waktu kita udah nyampe di sana, itu kita ditempatkan di asrama, di asrama guru itu ada tiga orang. Aku, temanku yang orang Indonesia tadi, yang KKN, terus satu lagi itu guru orang Thailand asli. Kita tiga orang satu asrama itu, dan dalam satu asrama itu, sampingnya itu asrama murid. Jadi asrama murid, terus asrama guru. Asrama guru satu ruangan kecil gitu lah. Nah, waktu itu, itu kan bulan pertama, bulan kedua. Dia kan KKN-nya kalau nggak salah kan di sekitar satu bulan atau dua bulanan lah. Kalau misal, kan gini, gini. Di asrama itu, murid di sekolahanku itu kan harus tinggal di asrama ya. Untuk tingkat SMP dan SMA, Matayom 1-6, itu harus banget tinggal di asrama. Walaupun rumahnya itu masih di area kampung sekolah dan situ, harus banget tinggal di asrama. Peraturannya kayak gitu. Jadi memang semua murid SMP dan SMA itu harus tinggal di asrama. Nah, ada hari-hari tertentu. Kayak sebulan sekali kalau nggak salah. Itu semuanya pada pulang. Karena memang kalau waktunya pulang, ya semuanya pulang murid-murid. Termasuk temanku guru yang ngajar itu juga. Yang guru orang Thailand-nya ya. Ya, di bulan pertama dan bulan kedua masih ada temannya ya. Temanku yang KKN itu. Jadi semuanya pulang. Dan pulangnya itu kan di Thailand itu kan rata-rata sekolah kan liburnya hari Sabtu, Minggu. Jadi kayak Jumat sore mereka pada pulang semua. Terus nanti pada balik itu di hari Senin pagi. Biasanya kayak gitu. Nah, waktu di bulan pertama dan kedua masih ada teman. Ya kan? Terus di bulan ketiga otomatis waktu itu temanku udah pulang ke Indonesia. Kalau misal murid-murid pulang dan temanku juga pulang. Jadi aku tinggal sendiri itu di sekolahan, di asrama. Nah, aku ceritain dulu tentang kenapa uangku bisa habis dulu. Sebelum masuk ke sakitnya. Jadi kenapa uangku bisa habis itu? Kan gini. Aku berangkat ke Thailand itu kan disuruh berangkat aja gitu kan. Disuruh berangkat. Disuruh pesan tiket pesawat. Nanti kalau udah nyampe di Thailand, sekolahan akan ganti. Gitu kan. Terus di bulan pertama, di bulan pertama. Terus nanti kan. Gimana sih ya? Jadi gini aku berangkat itu kan ya nyiapin dana lah. Ya nggak mungkin kan. Nyampe sana langsung di gaji. Jadi kayak aku nyiapin dana buat. Ya setidaknya bisa hidup di sana lah. Sebelum digajian gitu. Aku punya uang saku gitu lah. Katakanlah. Terus. Waktu itu kayak keuangan sekolahan kayaknya lagi agak kurang baik. Dari temanku juga delay. Dari aku juga delay. Dari teman guruku juga delay. Sampai di bulan kedua. Temanku kan mau pulang ke Indonesia tuh. Pulang kan. KKNnya udah selesai. Temanku bisa dong. Minta. Minta gajinya. Karena dia KKN juga digaji. Nggak semerta. Semerta-merta KKN doang. Jadi dia KKN digaji. Terus dia juga minta ganti tiket pesawatnya juga. Nah gara-gara itu otomatis kan biar sekolahan. Oh iya. Yang 6 kan belum aku ganti. Jadi punya aku juga diganti. Tapi separuh. Dia bilang separuh dulu ya. Yaudah gitu. Toh uangku juga masih cukup. Akhirnya di bulan kedua ketiga. Di bulan kedua. Temanku udah pulang. Nah di bulan pertama kedua itu gajiku juga belum keluar. Ya sebenarnya agak sebel juga waktu itu ya. Cuman akunya juga nggak minta. Aku juga nggak minta. Bukan salahnya sekolahan juga ya. Karena aku ya nggak minta gitu. Terus di bulan ketiganya. Waktu itu. Entah kenapa. Uangku tiba-tiba habis. Habis banget. Dan waktu aku. Uangku habis itu. Aku lagi sakit. Dan waktu aku. Aku lagi sakitnya itu di masa. Anak-anak. Pada pulang. Dan temanku juga pulang. Jadi satu asrama. Pulang semua kan. Jadi kayak. Di asrama sendirian. Uang udah dikit. Sebenarnya itu aku hari-hari. Itu kan hari Jumatnya ya. Masih cukup lah. Terus di hari Sabtunya. Hari Sabtu. Malam Minggu. Itu. Tiba-tiba badanku panas. Aku juga udah. Punya duit itu. Masih tinggal 50 baht. 50 baht itu berapa ya. Duitku tinggal 50 baht. 50 kali 4. 5 kali 4. 20 ribu. 25 ribuan. Tinggal 25 ribuan doang. Jadi aku mikir-mikir. Alah buat makan. Besok masih cukup lah ya. Buat makan sehari cukup lah. Nanti aku Senin minta lah. Uangnya gitu. Niatnya gitu. Di hari Sabtu itu sore. Ternyata malamnya tiba-tiba aku sakit. Panas gitu. Demam. Waduh gitu. Aku udah demam. Sendirian di asrama. Terus. Waduh ini gimana. Uang juga tinggal segitu. Niatnya kan aku mau minta. Gitu kan. Di Seninnya. Tapi. Malam Minggunya aku sakit. Waduh ini gimana gitu. Mau keluar juga gak ada motor. Gitu kan. Nah tiba-tiba. Ada satu. Yang jaga-jaga. Yang jaga sekolahan. Itu dateng. Kayak ngecek-ngecek sekolahan. Gitu lah. Aku gak bilang. Kalau aku lagi sakit. Aku langsung. Pinjem aja motornya. Aku pinjem motor dong buat makan. Bilangnya gitu aja. Ya kayak gimana ya. Ya udah. Pinjem motor tuang gitu. Aku gak mau bilang. Kalau lagi sakit. Terus akhirnya aku. Pinjem motor. Aku inget-inget. Kalau di daerah. Sana itu kayaknya ada klinik deh. Coba deh aku kesana gitu. Bentar kalau misal. Uangku kurang. Ya udah. Aku bilang aja. Aku. Kerja disitu. Nanti aku ganti gitu. Setidaknya aku dapat obat dulu lah ya. Dan akhirnya emang bener. Aku masuk-masuk ke agak gang-gang gitu ya. Emang bener ada klinik. Dan waktu itu sepi banget. Aku masuk. Terus. Aku dadek-dekan kan. Ini uangku cukup apa enggak gitu. Akhirnya. Dokternya keluar. Dokternya keluar. Terus. Dicek. Terus waktu itu ditanya-tanya. Dikira aku orang Malaysia. Karena biasanya aku disana itu. Sering banget dikira orang Malaysia. Ya karena. Logetku kan beda kan. Orang Malay. Malay. Bukan. Bukan orang Indonesia. Oh Indonesia. Terus dia tanya-tanya. Penasaran gitu. Dokternya tadi. Emang ngasih resep. Ternyata cukup. Alhamdulillahnya cukup. Gak tau. Gara-gara aku orang Indonesia. Bagaimana ya. Dikurang-kurangin. Atau memang harganya segitu. 25 ribu doang loh. Cukup. Buat. Bayar obat. Dan tinggal berapa gitu ya. Intinya. Intinya. Aku beli obat itu cukup. Dan buat beli makan malamnya. Itu cukup. Buat makan malam. Cukup. Cukup banget. Sampai habislah. Tinggal receh. Nah gitu. Nah waktu aku diobatin itu. Dokternya penasaran. Banget sama aku. Nanya-nanya. Ternyata. Oh di sekolah situ. Anakku juga sekolah di situ loh. Lah. Iya. Iya. Anakku namanya ini. Tapi ternyata anaknya itu. Kelas 2. SD. Kalau SD kan aku gak ngajar. Jadi aku kurang kenal. Dia ngasih tau. Gini-gini. Gini. Tapi. Malah dia menawarkan sesuatu ke aku. Dia nawarin. Gimana. Bisa gak. Kalau kamu. Merivatin anakku. Buat. Ngajar bahasa Inggris. Dan bahasa Melayu. Gitu kan. Awalnya ya. Aku gak pernah ngajar anak-anak. Anak kecil gitu. Gak pernah gitu. Takut aja gitu. Tapi. Aku bilang. Yaudah cobalah nanti gitu. Kita cari waktunya yang tepat gitu. Kita tukar nomor. Terus akhirnya. Kita cari waktunya. Akhirnya kita dapet di hari Sabtu. Minggu. Terus kita. Agendakan. Nah ini berkahnya nih. Berkahnya itu jadi kayak. Sebelumnya. Kita tarik mundur dikit lagi ya. Tarik mundur dikit. Aku awal banget ngajar itu. Ngajar di sekolahan. Yang di sekolahan ya itu. Aku kan ngajar pagi. Sebagai guru biasa gitu. Tapi malamnya itu ada ngajar. Ngajar ngaji. Di sekolahan di Thailand. Tempat aku ngajar itu kan tempat muslim gitu ya. Aku jadi kayak. Tiap pagi itu. Sampai sore ngajar di sekolahnya. Kalau malam ngajar ngaji. Nah ngajar ngaji itu juga ada. Ada itunya. Ada. Ada gajinya. Gaji tambahan gitu. Nah waktu itu aku mikir. Dari pagi. Jadi jam setengah lapan udah berangkat ya kan. Pulang jam setengah lima sore. Sampai rumah terus. Kita berangkat lagi. Aku berangkat lagi abis. Maghrib. Hitungannya maghrib ya. Bukan jam ya. Kalau maghribnya cepat. Ya sedih gitu ya. Ngajarnya jadi lama. Kalau maghribnya. Agak lamaan. Maksudnya jamnya. Misalkan maghrib ada jam 6. Ada yang lebih gitu ya. Kalau maghribnya. Agak telat gitu ya. Itu agak seneng. Karena waktu selesainya itu. Emang benar-benar jam set. Jam 8. Itu baru selesai. Jadi kalau mulainya jam 7. Bisa sampai jam 8. Kalau mulainya jam setengah 8. Ya nyampainya jam 8. Sama aja gitu. Eh gimana ya. Ya gitulah. Intinya itu. Pagi ngajar. Malam ngajar. Biasanya itu. Setelah ngaji itu kan. Kayak ada solat jamaah gitu. Intinya pulangnya itu. Biasanya sampai jam setengah 9. Atau jam 9 malam. Jadi kayak aku mikir. Sehari kok. Gini doang gitu. Dari pagi. Sore. Istirahat bentar. Terus. Berangkat lagi. Terus. Udah jam 9 gitu kan. 9 malam pulang. Baru ditinggal nyari makan doang. Itu udah jam 11. Capek gitu kan. Akhirnya ya. Di bulan ketiga. Setelah temenku pulang ke Indonesia. Aku. Bilang ke pihak sekolah. Kalau aku gak. Gak kuat deh. Kalau sambil ngajar yang malamnya. Aku ngundurin diri. Buat ngajar yang malamnya. Otomatis gajiku berkurang dong. Ya udah gak apa-apa. Daripada aku. Keberatan gitu kan. Akhirnya. Ngajarku pagi doang. Nah setelah. Nah waktu itu. Setelah itu kan aku. Malam udah gak ngajar tuh. Malam udah gak ngajar. Eh. Pas aku sakit itu. Kenal sama dokter itu. Ditawarin. Privatin anaknya. Ya kan. Nah waktu ditawarin. Privatin anaknya. Aku juga ya oke-oke aja. Oke-nya. Ya setidaknya aku bisa. Belajar. Buat ngajar anak kecil gitu ya. Kan ngajar anak kecil kan. Beda caranya kan. Aku gak tau. Aku belum pernah. Anggap aja aku belajar gitu. Terus waktu hari pertama. Si dokternya itu nanya. Berapa nih. Per jam gitu. Bilang aja gitu. Nah aku sungkan dong. Aku kan. Kayak ini kan belajar gitu. Jadi aku dari pihak. Jadi aku ngomong ke dokternya. Kayaknya aku gak usah digaji. Gak apa-apa deh. Yang penting aku punya pengalaman. Ngajar buat anak kecil itu. Udah seneng aja gitu. Gak usah digaji. Gak apa-apa. Tapi kalau mau gaji ya. Kalau mau di. Apa namanya. Dibayar ya. Ya aku terima gitu. Tapi gak. Aku gak matok harga aja gitu. Berapapun aja lah. Untuk seikhlasnya gitu. Eh ternyata dia ngasihnya banyak banget. Kan aku ngajarnya kan cuman paling. Katakanlah dua jam lah ya. Dua jam ngajar gitu. Hari Sabtu Minggu. Dan itu dihitungnya per jam gitu. Jadi. Sebulan itu bisa nyampe. Kalau di rupiah itu sejuta loh. Hampir sejuta. Bayangin. Itu banyak banget. Gara-gara sakit ya kan. Dan akhirnya aku udah. Kayak. Ya kayak berkah aja gitu. Nah. Untuk yang dari pihak sekolah yang aku ceritain tadi. Untuk apa namanya. Uangnya. Itu ternyata gini. Itu sebenarnya salahnya ada di aku sih. Karena gini. Di sekolah itu. Sistem gajinya kan. Bukan cash. Jadi sistem gajinya di sekolah itu pakai. Ditransfer gitu. Ke rekening. Dan waktu itu kan belum punya rekening Thailand kan. Dan rekeningnya itu harus si rekening Thailand yang itu. Akhirnya. Aku. Ngomong ke TU-nya. Oh iya. Namun belum digaji selama tiga bulan loh. Kok lupa gitu. TU-nya dimarahin sama. Sama orang-orang gitu. Ya. Dia kan ya. Lihat data kan ya. Di datanya dia kan. Nama aku otomatis kan gak masuk di data situ. Bukan salahnya dia juga. Aku juga gak ngomong kan. Salahku juga. Aku kenapa aku gak ngomong. Tiga bulan itu. Terus akhirnya aku. Kan udah bikin-bikin kayak. Work permit juga udah bikin. Akhirnya aku buka rekening bank itu. Dan akhirnya setelah buka rekening bank. Langsung lah ditransfer semuanya. Yang sebelum-sebelumnya juga. Karena memang. Bisanya gitu. Gak dikasih cash gitu. Harus ditransfer. Yang sebelumnya aku. Udah sebel gitu ya. Gak sebel gimana. Gak digaji-gaji. Ini udah tiga bulan gitu. Eh ternyata memang. TU-nya gak tau. Namaku gak ada di situ kan. Ya akhirnya ya. Udah beres aja itu. Untuk keuangan. Dan untuk sakitnya tadi. Malah dapet. Apa namanya. Dapet. Keringanan. Eh kok keringanan. Dapet berkah ya. Dan aku ngajar itu. Selama berapa bulan gitu ya. Berapa bulan lah. Soalnya. Namanya anak kecil ya. Kan susah banget gitu. Anak kecilnya. Lama-lama bosen. Gak mau diajar. Awalnya itu aku ngajarin dua anak loh. Anaknya si dokter itu kan dua. Awalnya ngajarin yang kecil. Terus yang besar ikutan. Terus yang besar udah mulai bosen. Terus yang kecil. Lama-lama-lama. Akhirnya. Bosen juga. Akhirnya udah selesai. Nah. Waktu itu ada cerita dikit lagi. Menarik juga. Soal dokter ya. Waktu itu. Aku di Thailand tuh pernah. Kena sakit gigi yang parah banget. Sakit sampe. Sakit gigi tuh sampe. Kemata. Sampai ke kepala itu. Kayak sakit banget. Akhirnya. Aku ke. Nanya-nanya ke orang-orang. Kalo sakit gigi. Di Indonesia kan enak ya. Apalagi di Jawa. Ya kita tinggal pergi dokter gigi lah. Kan banyak gitu ya. Klinik-klinik dokter gigi. Kita tinggal nyari. Nah di tempatku itu. Gak ada. Kalaupun ada jauh banget ke kota. Yang jauh banget gitu. Dan itu pun tetap antri. Nah. Kalo untuk sakit gigi. Waktu aku dipatani itu. Itu harus ke rumah sakit. Rumah sakitnya deket sih. Cuman. Antrinya. Itu kayak. Sehari itu. Banyak banget yang antri. Untuk ke dokter gigi doang. Yang pertama. Itu waktu aku kan. Namanya sakit gigi. Aku udah pernah. Paham ya. Kalo kita sakit gigi. Itu gak bisa diapa-apain. Orang sakit gigi itu. Gak bisa diobatin. Jadi memang nunggu. Sakitnya reda. Baru diobatin. Tapi biasanya. Orang yang sakit gigi kan gini. Kalo sakit gigi itu. Baru. Pusing. Terus cari berobat. Dan dokter gigi pun. Gak bisa ngapa-ngapain. Kalo lagi. Sakit. Gitu. Tapi kalo udah reda. Dipikirnya udah sembuh. Gitu kan. Jadi akhirnya. Ah. Udah sembuh. Gak diberobatin. Tapi aku sadar. Ini aku udah sakit gak parah banget. Kayaknya. Memang parah sih. Jadi mulai. Hari. Misal hari. Ini aku sakit banget. Terus besoknya. Kan udah mulai reda tuh. Aku ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Itu jam sembilan. Jadi kayak. Aku ngajar. Jam sembilan. Gak ada. Gak ada jam ngajar gitu kan. Aku ke rumah sakit. Untuk. Nanya-nanya. Dan. Ternyata. Udah habis. Ini kalo kamu ke layanan Gigi. Ada kuotanya sehari. Jadi kamu harus dateng pagi banget. Gitu. Besok ya. Gitu. Oh gitu yaudah. Nah. Keesokan harinya lagi. Aku dateng. Itu. Sebelum berangkat sekolah. Jadi. Berangkat sekolah itu jam. Setengah lapan. Nah. Jam setengah tujuh. Jam tujuh deh. Jam tujuh. Aku berangkat ke dokter Gigi. Tau. Udah habis. Kuotanya. Se ekstrim itu. Masih kurang pagi gitu. Hah. Kurang pagi gitu. Terus kapan gitu. Subuh-subuh. Subuh ke rumah sakit. Ya setidaknya. Dapat antrian lah. Katanya. Pihak administrasinya gitu. Yaudah. Hari-hari selanjutnya lagi. Aku ke. Rumah sakit. Subuh. Beneran. Habis olah subuh. Aku ke rumah sakit. Disana sepi banget. Intinya. Aku daftar untuk. Layanan Gigi aja gitu. Terus. Si. Administrasinya bilang. Nanti sekitar jam sepuluhan kesini lagi. Gitu. Jam sembilan. Sepuluh gitu. Jangan. Jangan kesiangan. Gitu. Akhirnya ya. Aku sekalian izin. Sekolah. Jadi aku gak berangkat. Aku ke rumah sakit. Buat periksa Gigi itu kan. Periksa-periksa. Periksa. Eh. Belum sampai periksa di kita. Aku masuk dulu. Masuk ke. Jadi kayak dari administrasi. Terus kayak ada pengecekan gitu kan. Pengecekan dari. Pihar rumah sakitnya. Nah. Pihar rumah sakitnya itu. Waktu pengecekan. Aku pun bingung. Dia nanya. Sakit apa gitu. Aku ceritakan. Kemarin tuh aku sakit. Kepala. Eh. Sakit Gigi. Terus. Hari berikutnya sakit kepala. Nah. Yang mau diobatin yang mana? Gitu. Gak tau. Sakit kepalanya apa? Sakit giginya gitu. Karena kliniknya beda. Kayak layanannya itu beda. Unitnya gitu. Kalau kamu sakit kepala kesana. Kalau sakit gigi kesana gitu. Beda tempatnya. Terus. Bikir-bikir gimana? Terserah loh. Mau yang kemana dulu gitu. Ke gigi aja deh. Gitu. Akhirnya tetap ke gigi. Nah. Sampai ke layanan gigi. Diobatin kan? Diobatin. Diperiksa. Diperiksa. Ada gigi yang harus dicabut. Tiga. Tiga gigi. Tiga. Banyak banget gitu. Ya. Udah. Ini. Kalau dibiarkan nanti tambah sakit gitu. Gak bisa dikurangin gitu. Akhirnya. Dari pihak dokternya. Ada yang dari dokter layan pakai bahasa Thai. Terus aku dijelasin pakai bahasa Melayu. Yaudah. Ada yang satu. Bisa ditolelir lah. Kalau bisa ditambah. Nanti ditambah dulu. Tapi kalau emang gak bisa ditambah. Cabut ya. Ya udah aku bilang gitu. Akhirnya hari itu. Pertama dicabut satu. Dicabut satu kan. Terus dokternya bilang. Nanti seminggu lagi. Kesini. Buat dicabut yang satunya lagi. Gitu. Oke. Pulang. Nah. Seminggu kemudian. Aku datang lagi. Aku datang lagi. Itu. Waktu nungguin. Nah. Ini yang unik. Waktu lagi nungguin. Antriannya. Itu kayak di. Di. Di tempat pengecekan tadi. Itu ada salah satu dokter. Yang. Aku lagi ngobrol sama. Sama. Pedugasnya. Itu ada salah satu dokter. Yang jari-jauh itu. Kayak penasaran gitu. Dan nyamperin. Amu orang. Indonesia. Ya. Orang Indonesia. Gitu. Kerja disini ya. Kerja. Aku ngajar di sekolah sana-sana. Ngajar apa? Bahasa Inggris. So, gini. Terus. Akhirnya. Dia juga tertarik. Untuk ngajak aku. Privatin anaknya. Anaknya sekolah di tempat lain. Tapi bukan sama di sekolahanku. Harinya apa ya? Gitu. Kebetulan aku udah. Ada jam privatin. Aku juga bingung. Waktunya kapan. Gitu kan. Akhirnya. Kalau bisa aku malam. Kalau Sabtu minggu gak bisa. Gitu. Terus. Aku bilang. Privatin siapa sih? Kak aku aja gitu. Sama loh anak dokter juga. Oh iya anak dokter. Dokter siapa? Dokter ini gitu. Eh aku kenal. Dia gitu. Dipanggil lah dokternya. Ternyata emang dokter itu. Hehehe ketemu kan. Kamu di privat. Itu anakmu di privatin sama ini. Ya gitu. Hari apa? Sabtu minggu. Hari ini ini. Ini jam segini. Akulah kasih jam juga. Anakku bisanya jam segitu. Kalau siangnya bisa gak? Kalau siang gak enak. Buah kan gitu. Gambangnya kayak gitu ya. Malam deh aku gitu. Karena. Ya udah ikut ke. Udah privatin anaknya. Si ibu ini kan gitu. Harus. Jadwalnya kalau bisa malam lah gitu. Sabtu minggu. Di lain. Hari apapun bisa. Kalau malam gitu. Terus. Akhirnya dicari-cari jadwalnya. Sama anaknya. Akhirnya gak ketemu juga. Terus si dokternya bilang. Ya sayang aja lah. Harusnya. Bisa nih. Gitu. Dua-dua. Atau dibarengin gitu. Gak bisa juga. Akhirnya ya. Ya udah. Sama dokter yang satunya lagi. Itu juga gak bisa. Jadi kayak. Gampang banget gitu. Cari tambahan. Tambahan side job ya. Buat kayak privat-privat gitu. Karena. Kita sebagai orang Indonesia. Apalagi di Patani tuh. Orang-orang seneng banget gitu. Eh. Orang-orang seneng banget. Aku sebagai orang Indonesia. Di sana tuh kayak. Derajatku naik. Berkali-kali lipat gitu. Di sana. Nah habis itu juga. Ya itu ceritanya tentang itulah. Untuk tentang privatnya itu. Sampai disitu sih. Sebenernya. Nah mumpung. Aku lagi ngomongin tentang. Sakit. Tentang rumah sakit. Sekalian aku mau bahas sedikit. Tentang asuransi kali ya. Kalau di Thailand. Di luar negeri ya. Itu. Kalau bisa. Emang harus kita itu punya asuransi. Asuransi kesehatan minimal lah ya. Punya asuransi. Biasanya itu asuransi. Waktu itu aku punya asuransi itu. Memang ya ngajuin dari pihak sekolahan. Pihak sekolahan. Ngasih. Kayak. Emang. Dikasih asuransi gitu. Buat aku. Sebagai pekerja di. Di sekolahan itu. Jadi kalau di Indonesia itu kayak. Mirip-mirip. BPJS ketanah kekerjaan kali ya. Ya kayak ada gitunya lah. Tapi dibayarnya itu. Separuhan. Bukan dipotong dari gaji ya. Tapi emang sekolahan udah nyediain. Dana khusus untuk. Bayar asuransi ku separoh. Tiap bulannya. Dan aku juga bayar separoh. 500 baht. 500 baht itu sekitar. 250 ribu. Sekarang ya. Kira-kira segitu. Jadi asuransi ku itu. Sebulan 500 baht. Terus. Kira-kira. 1000 baht. Ya kira-kira. 400 ribu. Eh. Ya 400 ribu. 450 ribuan. Dan aku bayar separohnya gitu. 500 baht. 500 baht. Sekitar 200 ribuan lah. Nah. Kerennya dari asuransi ku itu. Itu bisa diklaim. Berapa. Bat gitu ya. Bisa diklaim. Asuransi itu bisa diklaim. Buat penyakit apapun. Jadi. Kamu misal pilek. Kayak aku gini ya. Ke rumah sakit. Pakai. Klaim asuransi itu bisa. Gak usah bayar gitu. Bisa. Kayak aku sakit gigi tadi. Itu dibiayain sama asuransi ku. Tapi ada. Berapa bat aja gitu ya. Setahun. Di jatah. Gak banyak-banyak. Cuman bisa dipakai. Sedikit gitu. Jadi asuransinya itu kayak. Dialokasikan satu untuk. Kejadian. Kayak penyakit-penyakit berat gitu ya. Untuk membiayain penyakit. Kalau misal kita terjadi sesuatu. Musibah di Thailand. Punya. Tiba-tiba sakit apa. Yang biayanya cukup mahal. Itu bisa ditanggung sama asuransi. Itu yang pertama. Dan yang kedua. Kita juga dikasih. Sedikit alokasi dana dari asuransi itu. Buat. Penyakit. Apapun. Gitu. Pilek gitu. Ke rumah sakit. Gak usah bayar. Gitu bisa. Tapi ya ada. Itunya. Ada apa-nya. Ada batasannya. Jadi aku waktu itu kan. Ke rumah sakit kan. Untuk gigi doang tuh. Ke rumah sakit. Untuk gigi itu. Sekali. Dua kali. Terus abis itu. 6 bulan sekali. Aku selalu datang. Nah. Waktu. Bentar. Tengah motor. Nah. Waktu aku cabut gigi yang kedua. Itu. Aku sak. Asuransi gue hampir habis. Jadi. Kayak. Kuotanya habis. Terus aku akhirnya harus nambah lagi. Biaya sendiri. Gitu. Bayar lagi. Gitu. Karena. Dana yang. Buat penyakit. Apapun itu. Udah. Udah. Kepakai semua. Jadi aku harus nambah. Gitu. Dan. Emang. Di Thailand itu. Butuh banget asuransi. Di rumah sakit. Di Thailand itu. Biayanya mahal banget. Kalau kita gak punya asuransi. Jadi ya. Itu perlu dipertimbangin. Kalau misal kita. Ada salah satu dari kamu yang kerja. Di Thailand. Terutama ya. Pastiin. Ada asuransi. Entah itu asuransinya. Dari. Dari. Tempat kerjamu. Dari perusahaan tempat kamu kerja. Atau memang kamu apply. Asuransi sendiri. Intinya. Emang harus ada. Gitu ya. Ya. Sayang aja gitu. Kalau kita. Tiba-tiba terjadi sesuatu hal. Yang tidak kita inginkan. Dan. Harus berurusan dengan rumah sakit. Dan. Ternyata. Kena biaya yang. Sangat mahal. Itu. Ya. Kitanya juga yang. Gak enak gitu lah. Begitu. Nah. Itulah cerita. Tentang pengalaman. Kusakit di Thailand. Sampai gak bisa duit juga. Tapi berujung berkah ya. Akhirnya. Ya. Seperti itu. Udah 27 menit. Ternyata aku ngoceh. Dari tadi. Semoga suaraku gak. Pelan banget ya. Dan semoga. Ada manfaatnya. Untuk konten kali ini. Lama banget aku ngomong. Subscribe. Buat yang belum subscribe. Like kalau suka. Dislike kalau gak suka. Dan. Ya. Ketemu di. Segmen no script. No edit berikutnya. Untuk video 30 detik. Atau untuk video yang harus di edit. Sabar dulu. Si laptopku itu. Masih ngambek. Belum kuat. Ya. Tungguin aja. Siap. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.